Intro Halo Sobat Baciro, kembali lagi dengan Baciro menyapa jalan-jalan Disini kita akan melihat proses, dinamika dan keseruan dari tim tablo gereja katolik Kristus Raja Baciro Yuk lihat keseruannya bersama-sama Terima kasih telah menonton Di bagian hafal skripnya sih, karena di bagian saya skripnya cukup banyak Dan dimana setiap kalimat itu harus didalami dengan karakter yang bisa dibilang agak susah untuk saya lakukan Tetapi sejauh ini saya bisa menyesuaikan hal itu Ya tantangannya juga sama, untuk tantangannya saya lebih harus lebih menguasai lagi skripnya Karena setelah dihitung itu ternyata ada 20 skrip Dan itu harus dihafal, bukan hanya dihafal, mengerti lagi dan dikuasai Dengan itu kan nanti bisa didalami lagi untuk bermain Yang harus dilakukan adalah disini pendekatan terhadap partner masing-masing Jadi disini disuruh untuk membangun kimisterinya Jadi ya, itu adalah hal yang harus dilakukan untuk mendalami peran ini Lalu yang kedua, observasi bagaimana mendalami peran yang saya mainkan Lalu kemudian, untuk selanjutnya saya minta pendapat sutradaranya Apakah peran ini bisa saya mainkan dengan cara seperti ini Atau mungkin ada beberapa masukan yang bisa diberikan oleh sutradara Nah, setelah itu baru saya mainkan Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Sutradara Rasa sentuh mendalamai peran Kalau pribadi, aku nonton visualisasi penyelipan isis yang ada di Youtube Terus dengerin lagu rohani yang dipakai di acara orang menindai Konsep rehasan yang akan dipakai adalah bertema Romawi Romawi ini seperti pada zaman nabi-nabi terdahulu Karena ingin berbeda dari tahun-tahun sebelumnya Kami sebagai tim make-up dan wardrobe Mencari referensi seperti film-film Romawi Contohnya Passion of Christ Dan kami disini juga melakukan latihan make-up Sehingga riasan karakter yang diinginkan Dapat maksimal dan efisien Perlengkapannya itu cukup banyak ya sebenarnya itu Karena kita mengusung konsep Romawi Jadinya kita menyesuaikan dengan zaman itu Dan dari teman-teman perkap sendiri Tim properti Itu kita sudah membuat properti cambuk Terus ada tombak juga Habis itu ada pedang Ada belati Terus yang pastinya itu ada kostum Kostum yang menyesuaikan zaman Romawi Kayak gitu Nah selain itu kita juga Apa ya Bikin Taman Kecemani Terus kemudian nanti ada sedikit dekorasi Di bagian Singgah sana Pilatus Atau kamar Pilatus Kayak gitu Terkait dengan hal itu Kami dari teman-teman perkap Itu kan juga Bagian dari stage manager Dan salah satu jobdes kita itu Menyiapkan Membuat dan menyiapkan properti Jadi Apa istilahnya kayak Setiap minggunya kita memiliki progres Jadi kayak Minggu ini kita menyelesaikan pedang Atau menyelesaikan properti prajurit Kayak gitu Kemudian berikutnya Kayak Taman dan lain sebagainya Nah itu Kita bikin list Bikin list kebutuhan yang sudah Tersedia Itu kita cek list Kemudian nanti Kita setorkan ke Sutradara juga Jadi Sutradara juga mengetahui Dan Saat dibutuhkan Kita sudah siap Karena kita ada list perlengkapannya Kayak gitu Untuk metode Metode di Bajero sendiri Itu gak jauh beda dengan Cara latihan teater lain Kami juga Gimana caranya mengolah Penafasan Mengolah Gestur Mengolah Sampai ke Mengolah blocking Gitu Sampai mengolah emosi Itu juga penting Nah Kalau untuk emosi ini Kami ada metode khusus Itu gimana caranya Seorang pemain Bisa memaksudkan karakter Yang saya harapkan Kedalam dirinya Itu dengan metode Meditasi Tantangan tablo tahun ini Banyak Banyak banget Jadi Ini jujur sekali Saya itu Pertama kali menjadi sutradara Menghentikan sutradara yang lama Jadi untuk saya Tantangannya cukup banyak Yaitu Gimana caranya Membuat Pemain Atau teman-teman Teman-teman pemain Itu Fokus Kepada saya Satu Sama Gimana caranya Saya membuat Apa namanya Teman-teman itu Paham dengan Cerita Atau alur Yang akan Yang ingin Saya bawakan Di tablo ini Bahkan sampai Apa namanya Kesulitan-kesulitan Seperti Gimana caranya Mengajarin mereka Saat mereka Tidak fokus Itu saya Gimana caranya Kayak Biar mood mereka Bagus Itu juga Tantangan itu sendiri Untuk saya Begitu Tentunya kita Mengikuti Arahan dari sutradara Kita petang Kalau begitu Terlalu anis Yang kedua Kita gak berlain Boreng-boreng Jadi mungkin Alimatin yang Kesebiarkan Itu Roti Atau Sejenis Jendan-jendan Kayak gitu Yang marah Jendan pasal Karena Manis Dan Winyak VF itu Akan membuat Terlaluan gagal Jadi mereka Gampang Kalau minumannya Kita Airi putih Tapi Setiap Bagi Jawa Kita ada RTA Sebelum hari Dimana Konsum itu Disediakan Ternisnya Pembeli masih Dulu Hari itu Siapa aja Yang dapat Apakah Ada Kru Atau Ada Tambahan Pertrau Atau Tambahan Paritian Yang Setelah kita Datang Kita Tafung Bahwa Hari itu Berapa Jendal Konsum Yang akan Kita Pesan Dan Kita Kajutkan Tadi Untuk Perkembangan Sejauh Ini Jadi Kebetulan Dari Tablo Di Bajiro Ini Khususnya Kita Menggunakan Gereja Sebagai Set Pementasan Tablo Untuk Pementasan Tablo Yang Jelas Banyak Khususan Dan Untuk Perkembangannya Sejauh Ini Prosesnya Dalam Minggu Yang Persiapan Pertama Yang Kita Dari Tim State Manager Dan Tim Produksi Yang Jelas Kita Menyiapkan Layout Tempat Jadi Karena Di Dalam Dijak Kita Menentukan Salib Itu Ditaruh Dimana Mulai Dari Kamar Pilatus Ditaruh Dimana Terus Kerajaan Pilatus Itu Ditaruh Dimana Kita Mengeset Itu Sedekian Rupa Supaya Nanti Perpindahannya Itu Mudah Kemudian Setelah Kita Sudah Menentukan Layout Tempat Kita Menentukan Peran Jadi Nanti Saya Membantu Sedikit Sutradara Kandalanya Mungkin Nek Dari Tim Dari State Manager Sendiri Yaitu Teknis Itu Teknisnya Mulai Dari Pertama Clip-on Kebetulan Karena Kita Pakainya Tempat Di Dalam Beleja Jadi Jelas Kita Penggunaan Clip-on Sedangkan Sendiri Kapasitas Clip-on Di Baciro Itu Hanya 20 Sedangkan Pemain Itu Ada 54 Kalau Menurutku Itu Sebuah Tantangan Gimana Kita Bisa Memanfaatkan 20 Clip-on Tersebut Bisa Dipakai Di 54 Orang Pemain Gimana Semua Kita Bisa Cara Nge-plotnya Nge-opernya Seperti apa Biar Semua Bisa Bisa Menggunakannya Dengan Maksimal Itu Tadi Salah Satu Kendalanya Tadi Juga Kendalanya Otempat Karena Apa Karena Kebetulan Karena Kita Posisinya Dibajiro Otomatis Para Pemain Juga Itu Harus Menggabung Dengan Umat Jadi Memosikan Diri Bersama Umat Baur Itu Juga Kita Harus Menentukan Posisi Pemainnya Supaya Tidak Bertabrakan Juga Dan Itu Juga Kita Menentukan Posisi Pemainnya Supaya Frekuensi Di Clip-on Tersebut Tidak Tidak Saling Bertabrakan Kalau Dari Kesulitannya Itu Secara Teknis Diharapkan Pastinya Berjalan Lancar Sesuai Dengan Apa Yang Sudah Dipelajari Dan Semoga Di Tablo Kali Ini Semua Pemain Bisa Memainkan Perannya Dan Bisa Mendalami Perannya Dan Bisa Menghasilkan Tablo Di Tahun Ini Dengan Yang Lebih Baik Lagi Yang Pasti Template Seperti Teman-teman Yang Lain Yaitu Ingin Tablo Ini Sukses Tapi Yang Terkhusus Dari Saya Saya Ingin Apa Yang Ingin Saya Bawakan Untuk Umat Apa Itu Tersampaikan Bahkan Teman-teman Yang Pemain Pun Ketika Sudah Selesai Tabu Mereka Juga Mendapatkan Ilmu Yang Sesuai Dengan Harapan Mereka Harapannya Untuk Tablo Tahun Ini Tim Makeup Dan Wargo Dapat Melakukan Riasan Karakter Yang Sesuai Dengan Karakter Yang Masing-masing Dan Juga Dapat Berjalan Dengan Lancar Dan Semoga Tablo Tahun Ini Dapat Sukses Bisa Mengena Di Hati Para Umat Dan Juga Bisa Mengena Di Hati Para Pemainnya Karena Selain Kita Tampil Kita Juga Memberikan Pelayanan Dan Memberikan Apresiasi Terhadap Diri Sendiri Agar Kita Juga Bisa Lebih Belajar Bagaimana Kisah Sengsara Yesus Bagaimana Cara Kita Mendalami Iman Lebih Dalam Lagi Harapannya Masih Lebih Baik Ya Dari Tablo Yang Sebelumnya Dan Umat Baciro Terutama Bisa Lebih Menghayati Dan Memasuki Merasuk Dalam Kalbu Dalam Jiwa Tentang Makna Kematian Yesus Kristus Yang Menebus Setiap Kita Di Dunia Oke Sobat Baciro Gimana Seru Banget Kan Proses Latihannya Kita Udah Melihat Seluruh Proses Latihan Dari Teman Tablo Kita Udah Sharing Dengan Pemain Dan Juga Dengan Krunya Tapi Sayangnya Video Kita Itu Harus Berakhir Disini Nah Untuk Keseruan Selanjutnya Kita Bisa Lanjut Ke Episode Selainnya Dadah Berasi Sampai 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 Sampai